Ya ilah 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 Ya ilah 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 Ya ilah ilah Subhanallah Walhamdulillah Wa ilah ilah Ya ilah ilah Wa Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbillah Allahumma salli Salatan kamilatan wasallim Salaman tamman Ala Sayyidina Muhammadin Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Amma ba'at Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Hidup ini Pasti ada masalah Betul tidak Mau kemana kita Pasti ada masalah Betul tidak Orang kenyang Ada masalahnya Pasti setelah kenyang Pasti mencari sesuatu Orang lapar Lebih-lebih banyak masalahnya Dalam hidup ini Pasti banyak masalah Apalagi masalah yang tidak bisa dihindarkan Dimanapun kita berada Pasti ada masalahnya Betul tidak Makanya tema kita kali ini Akan kita membahas tentang Bencana Apa itu bencana? Ada berkata musibah Ada berkata ujian Ada berkata peringatan Tinggal kita menempatkan bencana itu Pada posisi mana? Karena bencana itu Pasti mengartikan Larinya Pada kehilangan Kematian Betul tidak? Wala nabluan Aku bisa minalah Haufi walju Karena kita akan diuji Dengan berbagai macam ujian Kehilangan Kekurangan Itu Kematian Itu semua Dimanapun kita berada Pasti akan mendapatkan Yang namanya seperti itu Oke? Oh kok? Eh jamaah Oh jamaah Oh jamaah Sama halnya Ketika kita muda Banyak yang ganggu Dan ketika kita tua Tidak ada yang ganggu Itu juga jadi bencana Bagaimana? Bagaimana dengan Artis kita Di sebelah kanan Yang cukup banyak pengalaman Dan dia adalah Denny Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik-baik saja Lupa Lupa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Luar biasa ya Bagaimana? Baik-baik saja Pernah mengalami bencana? Eh Hampir setiap hari Orang itu ada yang mengalami bencana Maksudnya begitu Tapi kan dilihat dari Sama yang tadi kata Pak Ustadz bilang Iya Punya anak Masalah Enggak punya anak Masalah Mandi masalah Enggak mandi Lebih bermasalah misalnya Iya Tapi kan yang paling penting adalah Bagaimana kita menghadapi masalah tersebut Sebenarnya ya Iya Biasa di luar Tidak mandi Kalau tidak mandi tidak Cuman kalau disebut jarang mandi iya Iya Sama aja Sama aja ya Iya Dan di sebelah kiri saya Pemain sketsa Dian Ayu Panggilannya Ayu aja ya Ayu aja Bagaimana kabar Ayu? Alhamdulillah sehat Iya Pernah melihat orang punya masalah? Pernah Kebetulan baru saja Kemarin ayah saya Ada sedikit kena bencana Di Sulawesi Oh iya betul Ada sempat terkena gempa kan Ada gempa dari Oh iya betul Oh iya betul Dan ternyata getarannya sampai ke Sorwako Tempat ayah saya Oh iya betul Jamaah Berbicara tentang bencana Dari bencana itu orang bisa kreatif Daerah yang suka gempa Maka menghasilkan rumah yang terbuat dari kayu dan berdinding kertas Itulah daerah Jepang Betul tidak? Betul Daerah yang susah Hmm Panas Mengajarkan orang untuk bagaimana berselimut dan sebagainya Betul tidak? Betul Tapi jangan pernah lari dari bencana Karena pasti akan datang Tapi lebih baik Mencegah daripada Mengembati Lebih baik mempersiapkan diri dari dini Pelajari itu bencana Supaya kita tidak terkena bencana Kalau memang Oh ini harus Hmm Harus Eh suka banjir Persiapkan dirinya Orang-orang dulu itu luar biasa Bikin bangunan rumah-rumah panggung Karena dulu banyak binatang buas Betul tidak? Betul Terjadi banjir dan sebagainya Sehingga dia buat rumah panggung Sehingga ketika gempa Itu tidak hancur rumahnya Karena rumah panggung Betul tidak? Itu pembelajaran yang luar biasa Oke Inilah Memberikan pembelajaran Bencana itu Itu tadi Di awal segmen tadi Kita membahas Apakah itu bencana menjadi ujian Peringatan Atau mungkin Memang Teguran Tapi ingat Yang jelas tiga-tiganya ini Lari kan pada arah po Positif Oke? Bagaimana ya Nayu? Betul sekali Silahkan mungkin ada yang ditanyakan Iya Jadi gini Bencana kan baru-baru aja kemarin Kita semua tahu Kalau di Jepang Baru aja terjadi tsunami besar Itu bencana Nah bencana sendiri kan Bisa jadi terjadi karena Perbuatan atau ulah manusia sendiri Makhluk hidup sendiri Tapi mungkin karena memang Teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan saya Apakah bencana itu sendiri Itu sudah tersirat di Al-Quran? Oh Atau bagaimana? Apakah itu sudah digambarkan dalam Al-Quran Bencana-bencana itu Karena Al-Quran itu universal Tidak mati Dalam artian berguna setiap saman Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton